Wah, ngeri sekali nih kalau Mama Barbar sudah turun gunung menguliti Rizik Sihab katanya dia adalah tetangga Pak Rizik Coba, kalian dengarkan sama-sama, kita dengarkan sama-sama informasi apa yang akan beliau sampaikan mengenai Imam Ujil Umat FVI Eh, Kak Drun, lo kenal dia nggak? Lo kenal siapa ini yang lo panggil itu? Kenal nggak? Ini tahun 90 lalu ini Nah, ini masih tetangga gue dulunya Dia masih teriak-teriak jualan minyak nyong-nyong itu Nah, ini loh aslinya Sebelum diangkat jadi anggota PAM Swakarsanya Soeharto Nah, ini Kenal nggak? Ini dulu masih tetanggaan sama gue Ini dulu tahun 90 Nah, udah tuwe ceting kayak begini Dia sebelum dibengket kepalanya Nggak saya tahu Ya, gampang kalau sekarang ini Beda kalau zaman dulu Penyiar-penyiar agama Islam dulu-dulunya Ada yang namanya Muhammad Macenghi Ada Bun Suihu Ada yang namanya Tan Kinhang Ada yang namanya Bonang Yang itu dulu melahirkan sunan-sunan Kalau sekarang Kereman Tanjung Priyuk dihabitkan Ya kan? Tukang minyak wangi diulamakan Ketua teroris dihabitkan diulamakan Keren di cucu nabi kan ya Ya itu Keren Ini sebelum diangkat cucu nabi Ini sebelum diangkat Ustadz Ini pertama Ini tahun 1991 51 loh ya Ini masih tetanggaan gue Kalau mau tahu Oh iya Mirip siapa ya Mirip penyanyi siapa ya Mirip-mirip nyanyi rusah dan gelisah Apa sih namanya itu O.B. mesah Kualat nih mamma nih Ya kan Betul nggak? Cuman dia keriting O.B. mesah nggak begitu Kalau kayaknya sih Nah ini Nah ini masih imut Sebelum dia kereak-kereak Ini dulu bro Masih imut mulutnya Masih tipis Masih Bibirnya tuh masih tipis Setipis koreng Kulit koreng Tentu dulu Tuh Ya lo tau Ini masih imut Bibirnya masih tipis Seperti kulit martabak Loh ya Lo harus tau Ini masih tetanggaan sama gue Ya Ini dulu Karena di Petamburan itu dulu Gang sempit Rumahnya ini dulu Nah di ujung sana Ada masjid Ya Nah ini Kenapa gue itu kenal Banget Ini sebelum diangkat Jadi Pamsokarsa Nah setelah dia jadi Pamsokarsa Yang ulama-ulama lah Barang-barang sama Tengku Zul Satu perguruan Ya Nah Tengku Zul udah koin nih sekarang Tinggal dia yang belum ya Dikadur harus tau Harus kenal Ini jujungan lo Sekarang Kalau dia Mau diaku cucu nabi Yang ke-38 Kita kalkulasi Umur Rasulullah Sekarang Udah 16 abad Ya Artinya 1600 tahun Bagi 38 Masa dia umurnya masih 430 tahun Setara penjajahan Belanda bro Hidup Ya Allah Kurang lebih Umurnya sekarang ini Berkisaran Antara 65 tahun Ya Belum toek-toek banget Masa Cucu nabi yang ke-38 Sekarang kita Yang namanya Rasulullah 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 itu 1600 tahun Artinya 16 abad Dibagi 38 Kalau dibagi 38 lagi 38 lagi Lebih kecil lagi 38 kali 1000 Dibaginya Baru dikurang Baru dikurang Lebih kecil lagi Umurnya Kasian Para Muhibin Muhibin Kasian Ya termasuk Apa yang disampaikan oleh Prop Mahapud MD Dia kan kemarin Ketika ngobrol Di podcast itu Aneh Sejak kapan ya Habib-habib ini Tapi peristiwa politiknya Sejak 98 Itu Jadi Kita harus tahu Sama-sama Motif pembuatan Efei itu Bukan Bukan Motif Kepentingan umat Tetapi Kepentingan politik Makanya dulu Ketika Rizik Syihab Mengatakan Gustur Buta mata Buta hati Gila Gila betul Sampai Mengatakan Buta mata Buta hati Bro Kepada Gustur Dan Ucapan Gustur Efei Akan dibubarkan Diledek Kembali Oleh Rizik Dia jadi Presiden Aja Efei Gak bubar Apalagi Gak jadi Presiden Ternyata Bubar pula Eh Sekarang Tiba-tiba Nasabnya Ikut rungkan Gustur Hati-hati Dan ada yang menarik Ada pengamat Saya pernah mendengarkan Benar-benar Sengaja Didesain Jadi Habib-habib Itu kemudian Dipasarkan di Jakarta Sengaja Didesain By design Viralnya Diikutinya Dan lain sebagainya Itu by design Bukan murni Bukan murni Tapi by design Sengaja kemudian Di blow up Di media-media Dan lain sebagainya Karena Yang asli Misal Wali Songo ya Wali Songo punya Keturunan kan Banyak Jelas kan Zuryah Nabi kan Tapi gak Diglorifikasi Seluar biasa Artinya Keturunan Wali Songo itu Menyatu dengan Pribumi Tidak lantas Masih membawa-bawa Kota kelahirannya Atau kota nenek Moyangnya Enggak Coba lihat Keturunan Keturunan Wali Songo Tapi lihat Habib-habib Budaya mereka Budaya Yaman Masih dibawa Kesini Tarian-tarian Yaman Masih dibawa Kesini Yang Diunggulkan selalu Tarim Tarim Katanya Berdoa di WC Kalau ditarim itu Saking makbulnya Itu akan diterima Berdoa di WC Di WC Gila Dan itu pasti Pasti bullshit Kalau memang Habib-habib itu mendapatkan Apa Mendatangkan berkah Lihat Yaman lah Jangan bohong Sejarahnya Dan sekarang Perang saudara Terus menerus Salah satu negara Paling miskin Makanya mereka Senang hidup di Indonesia Dan aneh Bila mereka Kemudian menjual Yaman Lalu kita percaya Ya artinya kan Kita benar-benar Percaya terhadap Orang yang ngomong Karena punya titel Bukan karena riset Kita melihat fakta Yaman seperti apa Tidak sesuai Bohong Itu Anak buah Suharto Jadi hati-hati ya Siapa datang Mengancamu Kan binasa Di bawah durimu Dan ketika Dulu Rizik sasarannya Menyerang NU Petinggi-petinggi NU Ya untuk mendompleng nama Namanya supaya Kemudian Melambung Karena menyerang Organisasi yang Paling besar Di republik ini Ya seolah-olah kan Ucapannya semua Ucapannya adalah kebenaran Bahkan ketika dia ngomong Gustur buta mata Buta hati Itu ada aja Yang percaya gitu loh Padahal jelas Itu Itu adalah strategi Untuk membesarkan nama Itu melawan Orang besar Jadi benar-benar By design By design Sebelnya itu Jujur aja Kalau di dalam gerakan politik Mereka suka terang-terangan Menggunakan ayat Memberikan patwa Dan lain sebagainya Untuk kepentingan politik Lalu mengatasnamakan Kepentingan umat Itu aja yang Kita sebel Lalu simbol-simbol Yang tidak sesuai dengan fakta Mereka gunakan Imam besar umat Islam Jenderal umat Islam Itu Simbol-simbol Mereka pakai Soalnya hanya mereka Yang mewakili umat Islam Imam besar Padahal faktanya Imam unyil Pada akhirnya Kebenaran tidak akan Kalah Oleh kebatilan Kebohongan Tidak akan kalah Oleh Kejujuran Ya Kepalusuan Tidak akan menang Melawan Keaslian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah itu Tidak akan menangkapi Aku